Intro Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi melantik Wisnu Sakti Buwana sebagai Wali Kota Surabaya definitif, menggantikan Tri Risma hari ini. Dalam sidang jabatannya ini, diharapkan Wisnu Sakti bisa memanfaatkan secara maksimal, khususnya dalam pelaksanaan PPKM Mikro. Setelah dilantik dan diambil sumpah, Wisnu Sakti Buwana mengatakan akan lebih fokus untuk memakitkan ekonomi di masa pemerlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, khususnya UMKM. Wisnu juga akan mengajak seluruh Forkopim dan Surabaya untuk terus bergerak aktif ke bawah, tracing yang juga akan lebih dimasifkan. Agar bisa mempercepat penanggulangan COVID-19 di Surabaya dan Surabaya bangkit menuju zona hijau COVID-19. Sebenarnya, seperti tadi disampaikan Bu Gubernur, jadi secara de facto kan kemarin-kemarin kita sudah lakukan banyak perbaikan Surabaya, khususnya dalam PPKM Jilid 1-2 dan sekarang PPKM Mikro. Kita ingin memang Surabaya bisa segera kulih dari pandemi ini, baik secara ekonomi maupun kesehatannya. Kita ingin yang kita ada di zona oranye ini bisa segera masuk zona kuning dan bisa zona hijau. Nah, ini yang kita bersama-sama dengan Forkopim Indah, kita terus bergerak aktif ke bawah, tracing juga kita semakin aktifkan kembali. Dan selama ini sudah kita lakukan selama berapa bulan terakhir ini. Makanya kita ingin Surabaya betul-betul bisa segera kulih dari pandemi ini. Selain penanganan COVID-19, apa nih Pak Nanti? Mungkin pemberianan infrastruktur atau apa mungkin yang dia akan kira-kira? Ya, jadi ini sebetulnya dalam situasi pandemi, kemarin kita konsentrasi justru refocusing agar banyak memang harus kita alihkan untuk situasi pandemi untuk membangkitkan ekonomi di bawah. Jadi ke depan yang paling harus kita segerakan ini bagaimana kita bisa muter ekonomi di bawah, UMKM bisa kita buangkitkan kembali dengan kondisi PPKM Mikro ini justru ada kesempatan dana kita gulirkan di bawah supaya UMKM di bawah bisa berputar. Pelantikan Wali Kota Surabaya ini mengacu pada ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.35 Tanda Hubung 210 Tahun 2021 Tanggal 8 Februari tentang pengesahan pengangkatan Wali Kota dan pengesahan pemberhentian Wakil Wali Kota Surabaya. Irwanda Ika Disa, Surabaya TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!